Intro Berbeda halnya dengan di Aceh, saudara. Sekolah di bawah kewenangan provinsi di Sabang Aceh kembali harus belajar secara daring. Hal ini merujuk pada keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh karena meningkatnya kasus COVID-19 di Aceh. Sekolah di bawah kewenangan provinsi seperti SMU, SMK, dan SLB sekota Sabang kembali harus belajar daring per 27 Mei 2021. Pelaksanaan sekolah daring merujuk pada keputusan Dinas Pendidikan Aceh karena kian meningkatnya kasus COVID-19 di Aceh. Wakahumas SMUN satu kota Sabang, Ida Wardani membenarkan pihaknya telah menerima instruksi tersebut. Dikatakan siswa kembali belajar dari rumah, sementara guru juga dapat memantau dari rumah. Sementara itu, tanggal 2 Juni pada saat ujian kenaikan kelas nanti rencananya juga akan dilakukan secara daring atau online. Untuk sekolah SMA, SMK, SLB itu dimulai dan kembali karena melihat kondisi COVID-19 yang semakin bertambah. Otomatis di sini kami menggunakan ada sistem daring, luring, dan kombinasi sesuai instruksi dari surat yang kami terima. Menurut Wakil Kepala SMAN Satu Kota Sabang bidang kurikulum Susi Lawati, keputusan kembali belajar dalam jaringan ini dapat ditinjau kembali. Pasalnya, pihak sudah mempersiapkan ujian tata buka dengan sistem SIF. Mulai dari soal, nomor ujian sudah disiapkan. Selain itu, dirinya menilai ujian daring bagi Sabang kurang efektif karena pengaruhi geografis, sehingga sering bermasalah dalam mengakses jaringan internet. Susi Lawati berharap keputusan ini untuk wilayah Sabang dapat dievaluasi kembali ke sistem tatap muka dengan komitmen sekolah menerapkan protokol kesehatan ketat. Selama ini tambahnya, hal tersebut sudah dibuktikan dengan sistem tatap muka SIF dan belum ada kasus siswa yang terinfeksi COVID-19 di sekolahnya. Dari Sabang, Mahfud Tahir, TVRI melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.